Curu bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konasenkov, menunjukkan bukti-bukti kebohongan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan tentaranya menggunakan tempat ibadah sebagai gudang artileri. Alat persenjataan disamarkan dengan bungkusan kantong sampah. Truk militer dicat dengan bas sekolah anak-anak. Kami telah berulang kali mengungkap kebohongan sinis yang digunakan rezim nasional ISKIF untuk mempertahankan kekuasaannya di Ukraina dan menyesatkan komunitas internasional, kata Igor di kutip Tribun Timur selasa tanggal 20 Maret. Pada tanggal 20 Maret misalnya, Presiden Zelensky, dalam pidato video kepada Niset Israel, menuduh Rusia diduga menargetkan kota Uman di wilayah Cerkasi. Untuk meningkatkan efek dramatis, Zelensky menyatakan, dan saya kutip, ini adalah tempat yang dikunjungi oleh puluhan ribu orang Israel setiap tahun untuk ziarah Tezadik Nahman. Saya ingin menekankan bahwa selama operasi militer khusus, angkatan bersenjata Rusia tidak menyerang objek sipil. Apalagi jika menyangkut tempat ibadah dan tempat ibadah umum lainnya. Rezim KIF, yang melanggar hukum humaniter internasional dan norma moral sederhana, yang menggunakan fasilitas seperti tempat pengumpulan dan pemindahan senjata dan nazi untuk mengambil bagian dalam permusuhan. Hari ini kami menyajikan bukti yang diterima dari anggota komunitas Yahudi Uman tentang penggunaan oleh rezim Zelensky untuk tujuan pembangunan sinagoga kota baru, yang terletak di Soseini Lensatu, kata Igor. Foto-foto yang diambil pada tanggal 21 Maret sehari setelah pidato Zelensky di Niset, menunjukkan pembentukan dua kolom nasionalis di halaman sinagoga. Saya ingin menunjukkan bahwa properti, senjata, dan amunisi yang disimpan di gedung sinagoga pertama kali dimuat oleh kaum nasionalis ke bagian belakang truk sampah dan kemudian disamarkan sebagai kantong sampah bangunan. Pada saat yang sama, bas yang dicat sebagai kendaraan sekolah dengan tanda anak-anak yang sesuai digunakan untuk mengangkut nasionalis dan tentara bayaran asing dari wilayah barat Ukraina, seperti yang dapat dilihat dengan jelas di foto. Dengan demikian, tempat ibadah di Uman sengaja digunakan rezim nasionalis Kiev untuk tujuan militer. Memprovokasi konflik dan tekanan politik di Rusia oleh organisasi keagamaan Yahudi jika terjadi pemogokan di Rusia, kata Igor dikutip Tribun Timur Petang ini. They repeatedly exposed the cynical lies used by the Kiev nationalist regime to maintain its power in Ukraine and mislead the international community. On March 20, for example, President Zelenskyy, in a video address to the Israeli Knesset, accused Russia of allegedly targeting Uman city in Cherkasyu region. To enhance the dramatic effect, Zelenskyy stated, and I quote, this is a place visited by tens of thousands of Israelis every year for the pilgrimage of Tzadik Nachman. I would like to stress that during special military operation, the Russian armed forces do not strike civilian objects. All the more so when it comes to places of worship and any other places of public worship. It is the Kiev regime in violation of international humanitarian law and simply moral norms that uses such facilities as collection and transfer points for weapons and Nazis to take part in hostilities. Today, we present evidence received from a member of the Uman Jewish community of the use by the Zelenskyy regime for this purpose of the building of the new city synagogue located at Shosseini Lane 1. Photographs taken on March 21, the day after Zelenskyy's speech to the Knesset, show the formation of two columns of nationalists on the synagogue grounds. I would like to point out that the property, weapons, and ammunition stored in the synagogue building were first loaded by the nationalists into the bags of dump trucks and then disguised as bags of building rubbish. At the same time, buses painted as school vehicles with appropriate children's signs are being used to transport nationalists and foreign masonrys from western regions of Ukraine, as can be clearly seen in the photos. Thus, the building of the Jewish cult in Uman is being deliberately used by the Kiev nationalist regime for military purposes, to provoke conflict and political pressure on Russia by Jewish religious organizations in the event of a strike on it. organization in Russia. Sub indo by broth3rmax